Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon, kembali merangkat ke posisi kedua dalam ranking BWF. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto tetap berada di posisi ke-6. Kepastian itu diketahui seusai BWF merilis update peringkat dunia pada selasa tanggal 25 Oktober lalu. Minions tercatat sudah mengumpulkan 92.897 poin. Mereka naik satu tingkat dari pekan sebelumnya berada di peringkat ketiga. Kini mereka berada di bawah takuro hoki Yugo Kobayashi yang sudah mengumpulkan 102.050 poin dan kokoh merajai sektor ganda putra saat ini. Kondisi berbeda dialami Fajar Rian, lawan yang mengalahkan Kevin, Marcus saat di Denmark Open yang berakhir minggu tanggal 23 Oktober lalu, masih konsisten di peringkat ke-6 sejak awal September lalu. Pasangan yang dijuluki fans badminton Fajri ini sudah mengumpulkan 88.055 poin. Sama halnya dengan Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan, yang kini rangkingnya berada tepat di atas Fajar Rian. Posisi ke-5 dengan perolehan 88.115 poin. Wakil Indonesia lain yang juga mengalami perubahan ialah, ganda putri Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti. Perubahan posisi meningkat drastis, yaitu 6 strik dalam peringkat dunia bulu tangkis. Hal ini tak lepas dari performa mereka yang konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Minimal perempat final dan sempat 2 kali juara dalam Malaysia Open dan Singapore Open 2022. Berikut 10 peringkat teratas ganda putra terupdate versi BWF. 1. Takuro Hoki Yugo Kobayashi dengan skor 102.050 2. Kevin Sanjaya Sukamuljo Marcus Cideon dengan skor 92.897 3. Li Yang Wang Chilin dengan skor 92.868 4. Aron Chia Sohwoyi dengan skor 91.428 5. Kendra Setiawan Mohamad Ahsan dengan skor 88.115 6. Fajar Alfian M. Rian Artianto dengan skor 88.055 7. Kim Astrup Anders S. Rasmussen dengan skor 80.969 8. Satwik Saira Jer Cirakseti dengan skor 74.216 9. Om Yusin Teo EI dengan skor 73.190 10. Goh Sefei Nurizuddin dengan skor 69.375